Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi berencana menaikkan status bencana hidrometrologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, pasalnya sejumlah daerah telah mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah daerah di Provinsi Jambi telah mengalami bencana hidrometrologi, salah satunya banjir dan tanah longsor. Di antaranya di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kabupaten Borojambi. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi akan mengkaji dan meningkatkan status bencana hidrometrologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, sehingga penanganan bencana alam di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat bersama instansi terkait untuk penanganan bencana hidrometrologi, sehingga dampak negatif dari musim hujan ini dapat diantisipasi dengan baik. Anggap darurat itu kan ada dua permohonan dari dua kabupaten. Ketika ada permohonan dari dua kabupaten bahwa sudah terjadinya bencana, Provinsi segera itu indah melanjutnya dengan siang tanggap darurat ya, untuk terjadinya bencana terutama bencana hidrometrologi. Tapi sudah ada dua kemarin, banjir sama longsor? Nanti saya belum tanyakan dengan anu, dengan BPPD nih. Rencana itu ada bang? Oh tetap, karena minimasi intensitasnya sudah masuk ke wilayah bencana hidrometrologi, banjir, longsor. Kapan bang rencana untuk penyakit status tanggap darurat? Tapi cuma nanti tanyakan ya, tanyakan dengan anu ya, dengan BPPD ya. Nanti kalau kita memusyawarahkan, setelah ada masukan dari minimal dua kabupaten, kita akan musyawarahkan, kita rapat, akan ada penetapan itu. Dalam beberapa hari ke depan, intensitas hujan di Provinsi Jambi masih terjadi. Hal dikhawatirkan akan membuat Sungai Batanghari meluap lebih besar. Herusha Putra, Cek TV, laporkan.